ayo dia ada foto halo guys coba coba ngomong halo guys halo guys halo guys halo guys halo guys lo rangka maramnya aja enteng banget ini iya aluminium aloy ya aloy magnesium nah ini bro speknya moto moto gp replika s125 ini rantai nya di kanan nih oh kenal potnya di kiri kenal potnya dia gak bebas ini bosnya masang sendiri nih bos hahaha ini kalo bosnya masang sendiri ntar lama-lama tukang stiker ga langsung hahaha pasangin aja lah kalo gitu loh hahaha ntar buka sendiri lagi hahaha halo semua selamat datang kembali di youtube channel si bos stiker kali ini ada aprilia 125 rs replika yang sudah kita full body dengan dekal dari material max dekal usa dan inilah hasilnya halo honored pach 2 2 2 nam 3 2 loved selamat menikmati mungkin motor ini memang sangat jarang sekali dan tidak banyak orang mempunyai motor ini dan untuk lebih tahunya lebih detail motor ini sedikit kita tanya-tanya sama onernya Halo Bang Halo gue pengen tahu nih motor ini spek istimewanya itu apa ini untuk istimewanya sendiri kalau menurut saya pribadi ya motor ini pertama dia langka-langka-langka bener ya apa yang saya katakan tadi RS125 ini yang terutama 2008 motor saya ini cuma ada lima unit di Indonesia lima unit-lima unit unlimited dong berarti iya betul mantap ini untuk yang 2008 kalau untuk yang 2009 mungkin itu sama lima sama rata lima unit kurang lebih Oh gitu jadi nggak banyak ya unik-uniknya itu saya suka karena dia posisi gearnya di kanan dan kamu jadi kiri Sama itu Bang rangkanya ini dari apa ini Bang tangannya dari aluminium total beratnya ini juga enteng banget sih menurut saya 9,7 kilo 9,7 kilo ya udah termasuk arm 9,7 kilo sudah termasuk berikut arm jadi enteng sekali ini buat manuver kayaknya enak total berat 123 total semuanya 123 kilo ini peleknya juga aluminium buat ngebut legit buat ngebut cukup nyaman karena depannya kan soknya USB terus pengeremannya juga lumayan ya bagus pengeremnya kali per4 piston terus masternya udah aksial 16-16 nah ini Bang yang saya pernah denger nih Aprilia 125 RS ini katanya indikator bensinnya nggak ada ya indikator bensinnya cuma ada indikatorin doang nanti ketika dia bensin tinggal sedikit nah itu nyala fair twist fair pad itu gimana ini ini motor unlimited ini ya untuk fair padnya sendiri sih ya belinya online karena disini kan nggak ada nah ya belinya dari ebay ini salah satu kelemahannya disitu nyarinya susah nyarinya agak susah sekali belinya dari ebay langsung ini motor buat harian atau apa nih enggak enggak buat harian cuman buat ya punya-punyaan aja lah oh punya-punyaan buat hobi ya ya buat hobi salah satu koleksi berarti ya berarti ini replika MotoGP replika MotoGP yang dipakai erosi yang dipakai erosi dulu ya berarti bentuk dan itunya semua sama ya 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 overall bentuknya sama cuman beda di bodi aja sih kurang lebih sama di mesin spek mesinnya kan yang untuk MotoGP pasti lebih tinggi kalau ini kan di downgrade ini jadi euro tiga sekarang jadi euro tiga dan ini kenapa Bang Aprilia ini kok selalu apa rantainya di kanan terus apa ya telapotnya di kiri itu kenapa itu nggak tahu deh unik sih makanya senang karena kebalik nah itu kan ada motor Jepang itu itu kan kenalpot di kanan rantai di kiri umumnya motor lah ya nah ini kok lain dari yang lain kalau spek mesin kalau untuk spek mesinnya standar masih standar pabrik standar pabrik kenapa ya karena dengan spek mesin yang standar ini bagi saya udah lumayan powernya cukup lah kalau di obrak pabrik di obrak pabrik takutnya itu nanti nyari spare passnya lagi susah nah gitu dia enggak di obrak pabrik aja udah kenceng ya ya enggak di obrak pabrik ya itulah bro perbedaan Aprilia dan motor-motor sejenisnya ya bosku coba kita lihat kita denger suaranya nih dari Aprilia 2 namanya juga motor support go siap beginilah oke makasih bang nih bang untuk hasil dekalnya gimana nih bang hasil dekalnya cukup memuaskan finishingnya bagus rapi terima kasih dan kalau misalkan suatu saat kita nggak munafik bagian yang namanya barang ditempel kalau stiker ditempel itu ada kemungkinan ngeletek atau ngangkat itu ada kemungkinan beda sama chat pokoknya kalau ada ngeletek atau apa bawa ke sini kita siap membetulkan mungkin itu salah satu yang saya tukar dari sini ya karena dari yang sebelah teman-teman saya info itu udah ngeletek 2 hari 3 hari nggak mau diterima oh kalau kita kita terima Kak pekerjaan kita kita bertanggung jawab kita nggak pun afik kalau yang namanya stiker barang ditempel itu ada kemungkinan ngeletek pasti ngeletek pasti ngeletek ya itu ada nah sedikit banyaknya ya itu nanti tergantung bagaimana itunya kalau Aprilia ini kayaknya motornya panas kemungkinan mungkin ada di firing atau apa sedikit-sedikit ada ya nanti bisa kita perbaiki karena emang mesinnya panas mungkin banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemungkinan Bang namanya siapa Bang? saya Yosuf Ibrahim panggilnya Yosuf Ada Instagramnya nggak? ada. Yosufibraham35 3.5. Boleh gak di sini? Boleh dong. Boleh. Oke, terima kasih. Bang, terima kasih ini kepercayanya dekal pada kami. Semoga bisa bermanfaat dan puas. Dan sekali lagi terima kasih.